Intro Selamat petang salam sejujurnya isu hangat petang ini Pendakwaan gagal lagi lucutkan hak UMNO pada dana RM192 juta Berita sepenuhnya UMNO akan tetap mendapat kembalikan RM192 juta yang dituntutnya Selepas pihak pendakwaan gagal dalam permohonan rayuan mereka Melucutkan hak ke atas uang yang ada kaitan dengan dana 1MDB itu Pihak pendakwaan juga harus mengembalikan hampir RM25 juta Yang sebelumnya dilucutkan haknya daripada UMNO Pahang Dalam saman pelucutan hak berkaitan 1MDB Ketetapan itu dibuat sebulat suara oleh panel 3 hakim mahkamah rayuan Yang mendengar permohonan rayuan berkaitan dengan saman pelucutan hak pendakwaan Dengan UMNO, UMNO Pahang dan beberapa entiti lain Keputusan tersebut dibacakan hakim Hadhariah Said Ismail Dua hakim lagi yang mendengar permohonan berkenan ialah Abdul Karim Abdul Jalil dan Abu Bakar Jais Pada 7 Februari tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak saman kerajaan Untuk melucut hak dana bernilai RM192 juta milik UMNO yang didakwa berkaitan dengan dana 1MDB Hakim Muhammad Zaini Mazlan memutuskan pihak pendakwaan gagal Membuktikan dana itu ada kaitan dengan cek yang dideposit lebih awal oleh Presiden dan mantan Perdana Menteri Najib Razak ketika itu Keputusan Mahkamah Rayuan hari ini juga berkaitan dengan rayuan UMNO Pahang Untuk membatalkan keputusan terdahulu Mahkamah Tinggi Yang membenarkan pihak pendakwaan melucutkan hak Wang RM 2.4 juta yang didakwa berkaitan dengan 1MDB Panel hakim juga menolak rayuan pihak pendakwaan dalam beberapa case lain Saman melucutkan hak terhadap pelbagai entiti politik dan perniagaan UMNO dan pelbagai entiti tersebut adalah antara 41 entiti dan individu yang disaman Dengan tuntutan saman lucut hak dari SPRM Untuk mendapatkan semula sejumlah RM 270 juta uang yang tidak ada kaitan dengan 1MDB Dalam keputusan hari ini, Haddha Haria berkata bahawa Mahkamah Tinggi melakukan kirlar Kerana membenarkan saman melucut hak hampir RM 25 juta dari UMNO Pahang Katanya Mahkamah Tinggi tidak mengendahkan fakta bahawa Uang yang diberikan Najib kepada UMNO Pahang itu dibelanjakan sebelum 2018 dan tidak lagi ada Menaka lawan yang dirampas kemudian sebaliknya dari sumber lain yang sah Haddha Haria berkata Mahkamah Rayuan juga tidak mengganggu keputusan Mahkamah Tinggi sebelumnya yang menolak Beberapa tuntutan pelucutan hak terhadap UMNO, Wanita MCA, UMNO Kedah, Perano, Bin Sabi, Habib Jewels, KNZ Enterprise, dan Hatta Tax Trading Dia berkata ini kerana Afidavid pendakwaan oleh pegawai penyiasatan gagal Membuktikan bahawa dana yang dirampas dari pelbagai entiti pada 2018 adalah hasil aktiviti haram Tambahnya Afidavid itu hanya mendedahkan uang yang disimpan dan dipindahkan dari akaun Najib dan entiti lain Dan itu tidak cukup untuk membuktikan uang yang diterima oleh entiti ini berasal dari aktiviti yang menyalahi undang-undang Haddha Haria memutuskan walaupun dana yang diterima daripada Najib berasal dari aktiviti yang menyalahi undang-undang Mahkamah Tinggi memutuskan dengan tepat bahawa pendakwaan tidak boleh melejutkan hak daripada entiti-entiti berkenan Kerana uang yang diterima antara 2012 dan 2013 telah dibelanjakan dan dana yang dirampas pada tahun 2018 adalah dari sumber sah yang lain Tidak mungkin uang dalam akaun responden yang dirampas pada 2018 berasal dari cek dari Datusri Najib Pihak pendakwaan tidak mengenal pasti secara khusus uang yang mana dalam akaun responden dari Datusri Najib katanya Pendakwaan diketuai oleh Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi manakala Hariharan Tarasing, Ji Nadaraja, Ben Chan masing-masing mewakili UMNO, UMNO Kedah dan Wanita MCA Muhammad Syukri Ahmad Mansur pula bertindak sebagai peguam mewakili UMNO PAHANG dan HATATEX KNZ Enterprise dan PRANO diwakili T. Vini Nayagam dan Muhammad Khalil Tajuddin dan Koguan Huat Masing-masing mewakili Bin Sabi dan Habib Jowels Berita di petik dari Malaysia kini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa tekan butang